Seperti ada Ardina Rasti yang pernah mengalami kekerasan dalam hubungan, kini ia terpilih sebagai duta anti kekerasan khususnya untuk kaum wanita. Ya, lalu apa saja tugas-tugas yang dilakukan Ardina Rasti sebagai duta anti kekerasan? Ini dia. Pernah mengalami secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, rupanya mengantarkan Ardina Rasti terpilih sebagai duta anti kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Untuk memulai tugasnya sebagai duta, Rasti pun mulai banyak mengkampanyekan gerakan anti kekerasan terhadap kaum wanita. Ini hari pertama dalam kampanye 16 hari, jadi serentak nih di dunia, ini kita lagi mengkampanyekan untuk anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam segi entah kekerasan terhadap verbal, fisik, seksual, anak, pokoknya berhubungan dengan kekerasan, ini adalah hari pertama kita kampanyi untuk 16 hari di-download sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk perempuan dan anak atau yang masih belum dalam lingkup rumah tangga, karena kalau rumah tangga kan masuknya KDRT ya, kekerasannya, terus lah. Itu aku juga penyintas, penyintas itu adalah artinya survivor, jadi yang sudah pernah mengalami itu. Jadi disini dengan senang hati sih aku dapat undangan kayak gini, karena kita bisa sharing, nambah ilmu, dan yang paling penting ya kita bisa diskusi secara gak terlalu serius juga, diskusinya santai, tapi kita membahas isu-isu yang sangat rentan terjadi di dunia, jadi buat aku kita bagian dari sejarah. Selain mengkampanyekan aksi anti kekerasan, lalu seperti apa cara rasti menunjukkan kepeduliannya terhadap para korban yang terlanjur mengalami kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung? Buat aku sebagai penyintas atau survivor, yang paling penting berani bicara, berani melapor kalau sudah ada tindakan, karena kalau bukan kita yang berani melapor siapa lagi, kalau bukan kita yang mendukung apabila ada wanita yang kita cintai itu ternyata mendapatkan kekerasan, kalau bukan kita yang mendukung kapan perempuan di Indonesia dan di dunia itu dapat keadilan kalau kita gak berani melapor. Jadi buat aku yang paling penting kita juga saling mengingatkan ke masyarakat bahwa apabila ada korban kekerasan, dibantu secara support. Kalau kita berani melapor, mungkin ada calon pelaku yang bisa berpikir ulang dan akhirnya tidak berani melakukan, itu kan menyelamatkan satu wanita lain. Kekerasan yang pernah dialami rasti beberapa waktu lalu memang bukan hal yang mudah untuk dilupakan, namun berkas semangat serta dukungan dari orang-orang terdekat membuat wanita 29 tahun ini berani melangkah dan tidak menjadikan rasa traumanya itu sebagai penghalang untuk tetap maju. Kalau trauma sih sebenarnya pasti ada ya, kalau misalnya apapun hal yang buruk kita alami selama kita ingat itu pasti trauma itu ada. Tapi kan kita gak bisa menjadikan trauma itu jadi kemunduran di hidup atau jadi kerikyo yang membatasi jalan kita, enggak gitu. Kalau buat aku trauma itu harus membuat kita lebih menghargai hidup. Salut ya dengan usaha rasti untuk maju dan merangkul wanita-wanita lain untuk berani menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!